Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku How you guys, gimana ini kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dari sana baik-baik aja As always, setiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan horror kalian Dan di video kali ini Gue masih pengen melanjutin buat ngebahas Video-video penampakan di gereja Yang paling menyeramkan Dan sekarang ini kita udah sampai ke part 5 So buat kalian yang belum menonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gue atur di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja Videonya Intro Sebelum video mulai gue kasih tau ke lo semua Sebuah aplikasi yang sangat-sangat ngebantu gue Terutama pas lagi liburan Dan di jaman sekarang ini menurut gue lo semua wajib pada tau deh Nah gue tuh baru tau kalau ada sebuah aplikasi sewa mobil Yang konsepnya keren banget namanya Share Car ID Jadi ini adalah aplikasi sewa mobil online tanpa kunci yang bisa dipakai 24 jam Dan harganya start mulai dari 27 ribuan aja per jam Nih gue kasih liat caranya ya Pertama lo bisa download dulu aplikasinya di Playstore Terus lo bisa registrasi pake KTP, SIM A, dan untuk pembayarannya pake kartu kredit ya Nah terus lo tinggal tunggu aja datanya di verifikasi maksimal 1x24 jam Tapi biasanya gak sampai selama itu Nah abis itu lo tinggal pilih aja lokasi mobil yang paling deket sama lokasi lo Di peta yang ada di aplikasi Share Car ID Tenang aja karena semua mobil Share Car ID itu tersebar di pusat-pusat keramaian Jadi pastinya lokasinya itu strategis banget dan gampang buat nemuinya Terus jangan lupa juga pilih tipe mobilnya Terus lo bisa langsung dateng aja ke tempat lokasi mobilnya terparkir Nyalain bluetooth di handphone lo Konekin smartphone lo ke mobilnya Terus klik unlock Dan voila pintu mobilnya langsung kebuka dong Wow canggih banget kan Terus lo tinggal pake aja deh mobilnya sesuka yang lo mau Sesimpel itu guys Gak ada syarat-syarat yang ribet Gak perlu janjian sama orang rentalnya dan segala macem Kondisi mobilnya tuh juga selalu ready buat dipake Mesin aman, bersih, dan nyaman banget Dan terakhir kalo lo cek di sosmednya Share Car ID Disitu lo bakalan nemuin banyak banget promo So gue rekomenin buat lo semua langsung cobain di Share Car ID Linknya ada di bawah So kita mulai video pertama kali kita hari ini Dengan sebuah video yang menurut gue super duper creepy So ada seorang urban explorer dari channel Urbex Hill bernama Chris Doi nyobain masuk ke sebuah gedung kosong yang dulunya adalah gereja Freemason Konon dulu banyak ritual-ritual terlarang yang dilakukan di dalam gereja itu oleh para pengikut Freemason Nah pas udah di dalam Chris itu mulai ngerasain banyak keanehan Mulai dari ngedenger ada suara-suara di kejauhan Sampai Doi ngerasa kayak ada yang nyentuh punggungnya Tapi semua itu sama sekali gak bikin Doi takut Dan Doi tetap ngelanjutin eksplorasinya Sampai Doi ngelewatin sebuah ruangan kamar mandi wanita Dan sekarang gue pengen lo buat perhatiin video yang ini Baik-baik Terima kasih telah menerima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima Tiba-tiba pintu kamar mandi wanita itu bisa ngebanting sendiri Persis pas Chris ada di dekatnya Otomatis kejadian itu bikin Doi kaget ya Doi jadi berpikir apa ada orang di dalam situ Tapi pas Doi buka Di ruangan itu beneran kosong dan sama sekali gak ada orang Tapi nih Lo liat gak? Kalau di video yang tadi itu ada sebuah penampakan Dan gue yakin 90% dari lo yang nonton video ini Pada gak sadar Kalau lo perhatiin baik-baik persis di momen Chris baru menurunin anak tangga Dan kameranya dipening ke arah bawah Disitu keliatan ada sebuah kepala yang mengintip dari balik pintu itu Dan pas Chris berjalan turun Tiba-tiba kepala itu kayak buru-buru ngumpet di balik pintu Dan pas kejadian itu Chris tuh sama sekali gak sadar sama kehadiran sosok kepala yang tadi Selain karena situasinya yang gelap Penampakannya tuh juga cepet banget Setelah kejadian yang tadi Chris tuh masih tetap melanjutin eksplorasinya di gereja itu Dan masukin semua ruangan yang ada disitu Tapi gak ada lagi kejadian yang aneh Sampai pas Doi udah mau pulang Doi sempetin untuk balik lagi Ke depan pintu kamar madi wanita yang tadi Untuk terakhir kalinya Dan Ada sesuatu yang aneh I do not remember closing this door Hold up When I left this Did I close this door I cannot remember See this is getting creepy man For real I can even open the door What the hell Hello Hello This is really weird It's close again Maybe it is the wind Close again Chris menemukan pintu kamar madi wanita yang tadi Itu dalam kondisi tertutup Padahal Doi tuh inget banget Doi meninggalkan pintu itu dalam kondisi terbuka Dan pas Doi coba buat ngomong Hello Lo denger gak? Ada suara lirih yang terekam di video Chris Yang ngejawab Yes Coba deh lo dengerin sekali lagi videonya So kira-kira yang barusan itu suara siapa Padahal Chris beneran sendirian di dalam situ Dan Doi sama sekali gak ngeliat ada orang satu pun Dan yang lebih anehnya lagi Kepala siapa yang ngumpet di balik pintu kamar madi wanita itu Dan Doi ngilang kemana? Ada dua orang ghost hunter bernama Jeff and Phil Dari channel Ghost Tech Paranormal Investigations Yang kali ini coba buat dateng ke puing-puing gedung bekas gereja Yang dibangun pada abad ke-19 dan sekarang udah gak dipakai lagi Lokasinya itu ada di tengah hutan lebat Jadi cukup sulit aksesnya buat masuk ke situ Dan berdasarkan kesaksian warga yang pernah ke situ Konon mereka itu ngedenger banyak suara-suara Sampai ngeliat ada sebuah penampakan Jeff and Phil dateng ke situ Dan mulai memasang banyak kamera Di berbagai ruangan yang ada di gedung gereja itu Dan selama di situ mereka juga banyak ngelakuin sesi EVP Dan berkali-kali mereka dapet respons yang cukup creepy Tapi ada sebuah kejadian di video mereka Yang menurut gue creepy banget Perhatikan baik-baik How it must have been different When the building had a roof Doors Windows Perhaps Pews What was that Jeff? A black mast went right in between me and you And went over here Could you come back please? A black shadow moves in between Phil and I And it is captured on all of our cameras Here is the footage taken from static cam 1 Followed by the footage on all three cameras from all angles Perhaps Pews What was that Jeff? Perhaps Pews What was that Jeff? Ada sebuah bayangan hitam yang melintas dengan sangat cepat diantara Jeff dan Phil Tapi Phil sang kameramen sama sekali gak notice sama kehadiran bayangan itu Tapi entah gimana Jeff itu langsung notice sama kehadiran bayangan hitam yang tadi Doi ngerasa kayak ada sekelibetan yang lewat Tapi Doi pada saat itu masih gak yakin Dan pas mereka cek di rekaman kamera mereka yang lain Disitu juga terekam dengan sangat jelas Ada sosok bayangan hitam yang lewat dengan cepat banget diantara mereka berdua Dan gerakannya itu sama sekali di luar nalar manusia ya Gue rasa kayaknya gak ada manusia yang bisa bergerak secepat itu Kemunculannya itu cuma sepersekian detik aja So pastinya bakalan sulit banget ya Untuk bisa memanipulasi video kayak video mereka tadi So video yang ketiga ini bukan diambil dalam gereja Tapi di depan rumah yang dipakai untuk syuting film Conjuring So ada seseorang yang lewat di depan situ Dan pas mau ngelewatin depan rumah Conjuring itu Doi iseng aja buat nyalain kamera handphonenya dan mulai ngerekam Tapi tanpa disengaja Kamera handphone Doi berhasil ngerekam sesuatu yang sangat aneh di depan rumah Conjuring itu Perhatikan baik-baik Ada sesosok yang kaya pake baju biarawati Yang berdiri di samping pohon di depan rumah Conjuring itu Sosoknya pake jubah panjang berwarna hitam Dan kalo kalian perhatiin di bagian leher dan dadanya Itu ada warna putih Bahkan kalo gua slow moon ya Kalian bisa perhatiin baik-baik Di kedua matanya itu kayak hitam banget Bener-bener ilustrasinya itu mirip banget Kayak sosok falak di Conjuring 2 Video ini viral banget di tiktok dan udah ditonton jutaan orang Tapi masih jadi perdebatan sampe sekarang Apakah yang tadi itu cuma campaign yang dilakukan untuk promosi film Conjuring dan sequelnya Atau memang sebuah penampakan yang real So gimana ya menurut lo So ada seorang ghost hunter dari Inggris bernama Alex Doi cobain buat masuk ke sebuah gedung yang dulunya dipakai sebagai asrama Untuk para suster dan biarawati Sampai akhirnya ditutup pada pertengahan abad ke-19 Banyak warga yang tinggal di sekitar situ yang bilang kalo gedung itu sangat-sangat angker Alex masuk ke gedung itu sendirian Dan beberapa kali doi ngedengar ada suara-suara di kejauhan Tapi ada satu momen di video Alex Yang bikin viewersnya pada heboh Sekarang gua pengen lo perhatiin video yang ini baik-baik Persis pas Alex ngelewatin salah satu ruangan di lorong itu Dan doi pening kameranya Tanpa doi sadarin disitu terekam ada sebuah siluet besar berwarna hitam Yang berdiri di salah satu ruangan Alex sama sekali gak sadar sama penampakan sosok itu Dan doi baru sadar pas doi udah pulang ke rumah dan ngedit video ini Makanya selama doi disitu Lu bisa lihat sendiri di videonya sama sekali gak ada respon dari doi Penampakannya itu menurut gua aneh bet ya Karena meskipun situasi pencahayanya itu gelap banget Tapi lu bisa lihat detail ruangannya itu masih keliatan cukup jelas Sedangkan sosok yang tadi Itu sama sekali gak keliatan detail apapun Dan warnanya cuman hitam doang Meskipun gua terangin videonya So baru-baru ini ada sebuah video yang menurut gua creepy banget di tiktok Video ini direkam oleh seseorang yang tinggal di Amerika Dan rumahnya itu persis ada di seberang sebuah gereja Nah karena ini bulan Oktober Jadi doi mendekor rumahnya untuk merayakan Halloween Setelah doi ngedekor doi tuh mau ngevideoin rumahnya dari depan Supaya hasil dekornya itu keliatan jelas di video Tapi tiba-tiba di tengah doi ngevideoin Ada sebuah kejadian yang aneh Perhatiin baik-baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jim! Bobby, is that you? Bobby! I get it! I get it, man. You're just gonna stare at each other for, like, what? You got me. I don't know what the fuck their problem is. I'm gonna keep doing this shit. I'm just gonna stare at them then. Fuck it, right. Come on. Come on. Get the house, man. Get the house. Come on. Go. Go, 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 go. Just go to your room. It's fine. Let's see the fucking thing, of course. All right. Yeah. I know, did he? You got me. Jim, you got me. You got me, man. You got... What do you fucking want, man? Banyak banget yang terjadi di video yang tadi. Awalnya orang ini tuh kayak asik aja ngevideoin rumahnya yang abis didekor. Dan tiba-tiba Doi sadar kalau di belakangnya ada seseorang yang berdiri dengan sebuah kostum Halloween yang berdiri sendirian. Awalnya Doi kira itu tetangganya yang bernama Tim, jadi Doi tuh santai aja. Tapi pas Doi sapa dan Doi aja ngobrol, sosok yang tadi tuh malah diem aja. Doi balik arahin lagi kameranya ke rumahnya. Dan pas Doi noleh lagi ke belakang, tiba-tiba di samping sosok yang tadi tuh ada satu sosok lagi dengan ukuran yang lebih kecil. Doi jadi bingung kan, itu siapa ya? Nah, yang paling creepy adalah persis pas ada sebuah mobil melintas di depan sosok yang tadi. Tiba-tiba dua sosok yang tadi tuh menghilang dengan sangat cepat. Dan otomatis kejadian itu bikin cowok ini panik dan buru-buru pulang ke rumahnya. Tapi setelah pulang ke rumahnya, Doi tetap gak tenang karena bel rumahnya ada yang mencet. Awalnya Doi cek di depan pintu, disitu sama sekali gak ada orang. Dan pas belnya dipencet lagi, dan Doi buka pintu untuk yang kedua kalinya, sosok yang tadi udah nongol lagi di depan pintunya. Setelah nonton video ini berkali-kali, gue sih ngerasa kalau ini mungkin cuma video editan aja ya. Tapi yang pasti ngedit video ginian itu editornya bukan editor kacangan ya. Tapi asli sih, meskipun video yang tadi tuh editan, creepy-nya tuh dapet banget menurut gue. Oke guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax